Intro Simfoni Alam Yang Tak Kelihatan Ini merupakan tema dari pentas teater yang dibawakan oleh teman-teman Tunanetra di Ayasan Pendidikan Tunanetra Tanjung Morawa belum lama ini Pemirsa. Tidak saja menampilkan aksi panggung yang memukau, pentas seni ini juga dibarengi dengan aksi sosial berupa bazar amal dan donor darah. Intro Pemirsa, inilah panggung pertunjukan teman-teman Tunanetra asal Yayasan Pendidikan Tunanetra Tanjung Morawa. Di panggung sederhana ini, mereka tampil dengan kompak dan penuh semangat. Ya, penampilan apik dari teman-teman Tunanetra ini berkat bimbingan dan arahan seorang sutradara pentas teater berdarah Batak asal Jerman bernama Lena Simon Juntak. Oh semangat mereka luar biasa sekali. Kan tadi sudah dilihat ya bagaimana mereka bersemangat sekali. Dan kerjasama kami bagus sekali. Kami satu sama lain saling mendorong. Mereka memberi semangat saya dan saya memberi semangat kepada mereka. Kerjasama itu luar biasa. Dan ini kerjasama bukan hanya Yang Petra, tiba-tiba menggerakkan semua unsur di sini. Unsur panitia, unsur yayasan pengurus dan segala macam turun tangan. Seni pertunjukan teater ini bertajuk simfoni alam yang tak kelihatan. Di sini 50 teman-teman Tunanetra membawakan cerita menarik yang syarat akan makna. Yakni kisah seorang raja hutan yang malu memiliki anak Tunanetra. Ia menyembunyikan keberadaan sang anak dari warga. Kondisi ini membuat anaknya merasa sedih dan kesepian. Penghayatan dan lakon yang dibawakan oleh teman-teman Tunanetra ini pun mengundang decah kagum para penonton. Ilman Hulu merupakan salah seorang pemeran dalam pertunjukan. Pemuda usia 20 tahun ini berperan menjadi seorang raja. Peran ini menjadi tantangan tersendiri baginya. Karena ia harus mendalami peran sebagai tokoh yang keras dan berwibawa. Perasaan saya ya saya bisa katakan bangga dan juga ya ada juga rasa deg-degan ya. Sebagai pengalaman pertama ini hal baru bagi saya. Baik. Pesan saya adalah untuk teman-teman semua. Dimanapun Anda berada tetap berjuang. Kita memiliki potensi yang besar. Kita memiliki hak yang sama. Dan juga kita pasti bisa asal kita mau. Kita ada niat untuk berjuang. Selain pertunjukan seni teater, pihak Yapendra juga menggelar aksi sosial berupa bazar amal dan donor darah. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat melakukan aksi kebajikan lewat bazar dan donor darah. Tidak bisa kami sangkal bahwa hal ini juga merupakan salah satu bentupan rising untuk Yapendra. Sehingga ketika kami berbicara dengan beberapa rekan ataupun sahabat Yapendra. Mereka memberikan masukan kalau kita hanya buat pentas. Kayaknya tidak begitu antusias orang. Coba kita buat juga dirangka dengan ala abasar dan juga donor darah. Jadi kegiatan basar dan donor darah ini adalah usul dari sahabat Yapendra sendiri. Dan mereka yang mengelola itu untuk kami. Panggung ini menjadi wadah teman-teman Tonanetra dalam menunjukkan bakat di bidang seni peran. Sebab panggung ini membuat mereka berdaya dan membangkitkan rasa percaya diri. Terima kasih telah menonton!